Pakar telematika dan multimedia Roy Suryo menjabarkan informasi secara detil terkait kecurangan pada pelaksanaan pemilu 2024 melalui aplikasi Sirekap. Roy Suryo menerangkan aplikasi Sirekap pada hari pencoblosan 14 Februari sengaja dimatikan, bukan di retas. Pakar telematika dan multimedia Roy Suryo menjabarkan informasi secara detil terkait kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif pada pelaksanaan pemilu 2024. Pada hari pelaksanaan pemilu, aplikasi Sirekap milik KPU sengaja dimatikan untuk memasukkan skrip atau program colongan. Roy Suryo juga menerangkan apa yang disampaikan tim IT independen dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ketika tanggal 14 Februari, hari krusil pemilihan, Sirekap ini seolah-olah ada serangan hacker. Saya bilang seolah-olah karena itu diakui atau dikatakan oleh saudari salah seorang komisaris KPU. Satu-satunya wanita, saya gak perlu sebut namanya, ada di sana. Katanya KPU di-hack. Sebenarnya bukan di-hack. Tapi memang dimatikan. Kenapa dimatikan? Karena ada kepentingan untuk memasukkan skrip. Skrip itu istilah teknis, Pak Puter. Untuk memasukkan program, bahasanya memang program colongan. Yang program tersembunyi, yang di mana itu bisa dikondor. Dan pada pukul 19 sekian, ada di naskah saya, pada tabulasi di Sirekap, sudah muncul presentase sama seperti quick count. Yaitu paselan nomor 1 mendapatkan angka 24 persen. Paselan nomor 2 mendapatkan 58 persen. Paselan nomor 3 mendapatkan angka 17 persen. Padahal itu hari pertama jam 7 malam. Terkait dengan temuan pakar Roy Suryo, Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto menerangkan. Pihaknya akan menindaklanjuti temuan kecurangan tersebut melalui tim khusus TPN Genjar Mahfud. Serta mendorong audit forensik. Pentingnya audit forensik, audit investigatif. Bahkan juga perlu audit metadata C1. Kami menghimpol kepada seluruh masyarakat yang menyimpan C1. Pada saat perhitungan di TPS itu selesai dilakukan, itulah yang nanti akan menjadi pembanding di dalam audit metadata C1 tersebut. Temuan pakar juga mengungkap, di balik aplikasi Sirekap terdapat banyak anomali yang tidak bisa ditoleransi. Dari Jakarta, Giselya Nurahma, Dipo Andi Muharram, AI News, melaporkan.